Jadi Pak, mana lebih susah? Mengurus negara atau mengurus puluh cucu? Masih-masih ada susahnya ya. Saya bilang, dulu cuma dua yang bisa perintah saya. Pertama tentu presiden, dan cucu. Kalau sekarang? Ya, tinggal satu. Tinggal satu komplotan cucu. Tidak di atasnya lagi kan? Jadi cuma itu aja ya Pak ya? Tidak. Jadi Pak JK, sekarang setelah tidak menjadi wakil presiden, ada perasaan post-power sindrom gak Pak? Oh enggak, sama sekali. Karena dulu kan, saya memang mengurangi protokoler, mengurangi hidup yang lebih tertutup, terbuka aja. Dulu waktu saya tanya Pak JK ya, Pak apa enaknya menjadi wakil presiden? Enak, kalau jalan lancar. Sekarang masih lancar Pak? Masih sedikit. Karena masih ada pengawal juga. Oh, jadi lumayan lah ya? Lumayan lah. Tidak perlu ngantri? Oh masih kadang-kadang. Ya. Kalau zaman dulu kan semuanya bebas, semua ditutup jalan, sekarang dalam. Tapi lumayan lah ya Pak ya. Lumayan lah, dipanding Anda kan begitu. Iya. Pak, setelah berada di luar pemerintahan, apa yang Bapak lihat sekarang? Tentu, sama saja kita melihat suasana masyarakat, politik yang sangat dinamis, kadang-kadang kita berpikir kapan ujungnya berakhir masalah-masalah ini kan? Ada perasaan gemes nggak Pak? Ada juga. Gemes gitu ya. Ada yang mengatakan ini kasus senturi seharusnya tidak berlarut-larut karena Indonesia jadi kehilangan momentum. Kegemasan Bapak di mana? Persisnya. Kegemasannya bahwa harus selesai cepat, apapun cara penyelesaiannya harus cepat, supaya masyarakat itu jangan terombang ambing, jangan habis hari kerja kita berbincang itu, habis waktu media untuk membahas itu, hari ini besok sama aja isinya, cuma beda-beda caranya ngomong aja kan? Iya ya. Terus Bapak sempat tersinggung dipanggil daeng Pak? Iya bukan daengnya, cara mengucapkannya itu yang salah, dan tempatnya. Konteksnya ya Pak ya? Konteksnya. Sama sekarang Rosi, sekarang ganti namun deh, Andi Rosi. Gitu ya? Bagus kan? Bagus. Kalau konteks ini sama, bagus, tapi kalau di tempat yang formal DPR, saya sebut kalau Andi Rosi salah. Atau dipanggil Butet? Butet, butet. Butet Pak, bukan Butet, Butet. Nah Pak, waktu Bapak menjadi Wakil Presiden, Bapak dikenal sebagai pemimpin yang berani menabrak aturan. Gitu ya Pak? Bahkan lebih cepat, begitu slogan Bapak, lebih cepat, lebih baik. Begitu. Saya jelaskan dulu, saya tidak menabrak aturan. Saya cuma kalau aturannya tidak sesuai dengan tujuan, aturannya kita robah. Oh. Tidak tabrak. Jadi, bukan nabrak, tapi dirubah. Bukan, dirubah. Termasuk pakai marah. Ah, iya tentu. Marahnya gimana Pak? Masih begini Pak? Tergantung. Kalau ada penijak biasanya? Tergantung kalau kau kita tonjok aja gitu kan. Pak Jekah, tapi dengan Bapak yang suka mengubah aturan, kemudian terkadang lebih cepat dari atasannya. Menurut Bapak, itukah yang membuat Bapak berpisah dengan Pak SBE? Saya mungkin ada faktor-faktor. Saya tidak tahu, saya tidak ingin membahas terlalu mendalam masa lalu. Lebih kita melihat masa depan. Lebih memang kadang-kadang semua kita ini kan tidak pasti ada perbedaan-perbedaan. Apa perbedaan yang paling tajam yang pernah terjadi antara Bapak dan Pak SBE, Pak? Ya, ini karena namanya juga dapur ya. Saya tidak ngomong dong di sini, soalnya dapur saya dengan beliau. Tapi bahwa punya pandangan-pandangan dan cara-cara penelitian yang berbeda pasti saja. Sering terjadi, Pak? Tidak terlalu sering, pasti saja saja. Biasanya Pak ya, banyak orang nih Pak, saya merefer tahun 2009. Banyak yang kecewa ketika Pak SBE dan Pak JK ini putus di tengah jalan gitu. Kalau dalam relasi masa kini, biasanya kalau ada orang yang berhubungan mesra, tapi kemudian putus hubungan, katanya ada pihak ketiga atau ada yang selingkuh. Dalam hal ini siapa yang selingkuh, Pak? Tidak ada pihak ketiga. Pokoknya ya mungkin lebih baik saja, mungkin lebih baik. Tapi ya, ataupun tidak cocok, bisa saja. Mungkin saya tidak cocok, boleh tidak cocok, boleh saja. Bapak merasa sakit hati, ditinggalkan OLSB? Ondan. Jangan dijawab dulu, Pak. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama Rosy. Jadi Pak JK tidak kecewa, Pak? Tadi saya tanyakan, Pak JK kecewa kah? Tidak diajak lagi di OLSB. Itu kan jalannya kehidupan ya. Jadi, kita optimis melihatnya kehidupan itu bahwa ada hikmahnya, macam-macam. Apa hikmah yang Bapak ambil dengan tidak bersama Pak SB lagi, Pak? Saya lebih tenang. Oh, lebih tenang. Tenangnya gimana, Pak? Ya, tenang bisa teman-teman, tapi bekerja lebih tenang. Tidak perlu menghadapi hal-hal yang mendebarkan. Apalagi sekarang ya, Bapak pasti enggak dikejar-kejar soal Senturi ya, Pak ya? Padahal waktu itu Bapak masih wakil presiden lho. Iya, tapi ya pasti yakinlah. Wah, Senturi tentu bagi saya sesuatu yang jangan terjadilah. Kalau Bapak jadi pemimpin dalam kasus Senturi ini, Bapak ambil langkah seperti apa? Itu kalau kita berandai-andai, nanti pula dianggap apa itu kita selesaikan, tapi bukan posisi saya untuk menyelesaikan itu. Apakah, karena Bapak orang yang sangat cepat begitu. Saya ingat ketika Bapak menjadi wakil presiden, ketika terjadi sesuatu ketegangan dengan parlemen, biasanya tokoh-tokoh politik dikumpulkan di Dharma Wangsa, ya kan Pak? Selesai barang itu. Nah, kalau sekarang yang Bapak lakukan biasanya apa? Pas Bapak kumpulkan tokoh-tokoh politik lagi? Ya, seperti itu. Seperti itu sebenarnya memang. Ini kan soal pengertian, ini soal cara. Memang salah satu tugas pemimpin yang mengaruhi orang sebenarnya, kan? Agar sependapat dengan kita. Dan mau mengambil resiko? Harus cepat sebelum terjadi masalah lebih besar, harus diselesaikan. Cuma Pak, yang saya ingat juga, Bapak waktu menjadi wakil presiden, suka ancam-mengancam. Suka sekali mengancam dengan... Tergantung masalahnya. Nah, misalnya seperti apa? Ya. Saya ingat waktu di Lok Semawi, waktu tsunami, Bapak melihat, mana berasnya? Kok nggak ada beras buat korban tsunami? Ternyata gudang dolok itu masih terkunci. Buka ini. Belum, oh orangnya nggak ada, oh belum boleh dibuka. Buka ini. Atau kalau tidak saya tembak, gitu kan ya Pak ya? Oh tidak, tembak kuncinya. Oh ya, tembak kuncinya. Dan polisi tembak kuncinya, langsung selesai persoalan. Cari kunci pada saat tsunami-nya benar aja itu. Iya, memang maksudnya. Dilinggis aja itu. Jadi Bapak bilang, saya tembak kuncinya. Iya. Langsung Pak, dia cari kunci. Langsung selesai, ya. Buka beras, bagi. Terus Bapak juga misalnya untuk memberikan crash program bagi PLN. Sehingga Bapak harus membuat aturan. Itu gimana ceritanya sehingga sesuatu yang katanya tidak ada aturan jadi bisa, Pak? Iya kan, bikin listrik kurang. Uang tidak ada. PLN tidak bisa mengutangkannya suka rugi. DPR bilang jangan naikkan tarif. Kemudian juga tidak boleh defisit. Gimana semua tidak boleh, kan? Tidak boleh semua. Haruslah kita atur baru. Gimana Bapak? Saya dengar Bapak marah tuh. Oh iya tentulah. Kalau orang tidak setuju kepada tujuan, kita mesti marah. Pemimpin kan cuma dua tugasnya antar lain. Memberikan semangat, menggembirakan orang, memuji, dan marah. Setuju gak? Setuju. Setuju.